Bagong Biru Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya lahir lagi Benih-benih kebahagiaan ya Masya Allah, Tabaraka Allah Hari ini insya Allah Ini lagi persiapan untuk keluar Satu unit lagi Dari Bagong Biru Pariwisata Kali ini Sasisnya Mercy OH1626 Dibalut dengan Bodi Avante H8 Fastlift Karuseri Tentrum Nah ini lagi persiapan guys Ini lagi persiapan Lagi dibersihin, lagi final check Jadi buat teman-teman Yang pengen tau update-an Tentang Bagong Biru Pariwisata Stay tune terus, jangan lupa di subscribe Di like, di share, dan di komen Alhamdulillah ya Akhirnya launching juga APR 112 Ini kita lagi final check semuanya Tinggal pemasangan driver Job driver dan TL aja Makanet Bentar lagi siap guys Dan langsung menuju ke Garasi Bagong Biru Pariwisata Tapi sebelum itu kita juga akan Mampir ke M-Trans dulu Untuk mengisi AdBlue-nya Karena Mercy yang sekarang Ada tambahan Untuk AdBlue Nah teman-teman Saya terpaksa Udah ganti baju lagi Ya Dalam satu video Ada dua baju Karena Kemarin Jujur Ini beda hari Saya ambil videonya Karena kemarin Waktu Apa ya Rilis keluar APR 112 Ini Udah keburu sore Jadi videonya Nanti takutnya Gak bagus kan Jadi saya baru video Hari ini Hari berikutnya lah ya Karena ini Insya Allah Akan tayang Ini saya tayangkan hari ini Hari Minggu Nah Seperti itu Terus Ini saya posisi Udah di Dalam unit APR 112 Saya ajak Teman-teman Keliling ya Cik ilai keliling Keliling unit ini Di dalam Saya kasih lihat Dari luar dulu Bodi Dari Avante H8 Facelift Yang keren banget Gagah Guantengpol Masya Allah Ini tampak Bodi H8 Facelift Dari Bagian depan Ya kan Lalu saya Sebelum ajak Teman-teman Masuk ke dalam Saya ajak Lihat di Bodi sampingnya Dulu Avante H8 Facelift Wow Maaf ya Ini masih berantakan Karena Ini baru mau Dibersihkan Bagasinya Seluas itu Guys Wah Bisa untuk Sepak bola Hahaha Nah Ini Dengan Jargon kita Si Empat ya Punakawan Salah satunya Ada si Bagong Sendiri Disini Terus Untuk Teman-teman Yang Kenapa sih Kok Dinamakan Bagong Gitu Ya memang Apa ya Dari Awal mula Perintisnya Pendirinya Almarhum Pak Hari Mempunyai Arti Arti tersendiri Menamakan Bagong Dan saya Sudah Pernah Bahas Waktu itu Di Video saya Sebelum Sebelumnya Pada saat Pertama kali Saya gabung Di Bagong Biru Pariwisata Atau Bergabung Di PT Bagong DKK Makmur Dan Bagong Sendiri Kalau Di Perwayangan Itu Ya guys Sebenarnya Ini adalah Punakawan Salah satu Wayang Yang Bener-bener Baik hati Loyal Sama majikannya Terus Ringan tangan Dan lucu Insyaallah Kalau saya Gak salah info Ya Kalau salah Ya mohon maaf Namanya Saya juga Manusia biasa Begitu Oke Sekarang Kita masuk Kedalam Unit APR 112 Bismillah Assalamualaikum Nah Di awal Teman-teman Bisa Lihat Ini Sudah Terpampang Nyata TV Android Audionya Full Audio Terus Ada mic Wireless Bisa Jadi Masih Disimpan Ini Sebentar Saya Oh Ya Ya Allah Ini Ada Dua Mic Wireless Yang Super Keren Jadi Kalau Mau Nyanyi Gak Perlu Lagi Untuk Tarik Tarik Kabel Seperti Itu Lalu Disini Ada Bangku Driver Yang Super Nyaman Seperti Biasa Kita Selalu Menjadi Langganan Utama Langganan Utama Bersama Rimba Kencana Jadi Jog-jognya Sekeren Segagah Selegan Ini Nah Di bagian Depan Saya Ini Maaf Saya 05 Dulu Bisa Nggak Ya Tunggu Oh Tidak Bisa Oke Jadi Jog TL Sama Jog Kernet Ini Berdampingan Semewah Ini Masih Plastikan Terus Ini Di bagian Cockpit Ya Tuh Gagah Banget Kan Masya Allah Dan Ini Yang Manual Ya Guys Bukan Yang Matic Sekarang Di bagian Belakang Kernet Ada Dispenser Semua Unit Terbaru Bagong Biru Pariwisata Sudah Dilengkapi Oleh Dispenser Dengan Maksudnya Dengan Dispenser Ada Hot And Cold Jadi Bisa Bikin Mie Bisa Bikin Kopi Bisa Bikin Teh Kita Hanya Menyediakan Tapi Untuk Air Mineralnya Aja Atau Galonnya Beserta Airnya Kalau Kopi Teh Dan Lain Sebagainya Dibawa Sendiri Ya Oke Bismillah Lalu Kita Bahas Jog Ini Jog Bagian Depan Ada Safety Belt Safety Beltenya Ada Semua Terus Kita Ada Armrest Untuk Armrest Di Semua Seat Dari Rimba Kencana Ini Ada Lalu Di Bagian Baris Baris Berikutnya Dari Seat Ini Juga Dilengkapi Sama Safety Belt Jadi Insya Allah Untuk Keamanan Kenyamanan Di Saat Duduk Ini Sudah Terjaga Seperti Itu Yang Penting Teman Teman Penyewa Juga Harus Dipakai Jadi Safety Belt Ini Bukan Hanya Untuk Pajangan Tapi Memang Harus Dipakai Ada Kegunaannya Supaya Tetap Terasa Aman Gitu Lalu Balik Lagi Ke Bagian Atas Ini Ada USB Charger Di Setiap Louvre Ada Semuanya Ada Reading Lamp Di Setiap Louvre AC Bayangin Korden Nih Nanti Nanti Ada Pemasangan Untuk CCTV Juga Tapi Baru Dijadwalkan Hari Ini Seperti Itu Terus Apa Lagi Oh iya Total Seatnya Ada 48 Seat Sebentar Teman-teman Ini Non Toilet Jadi Dapat Kemewahan Tapi Tidak Ada Toilet Kalau Mau Pesen Yang Ada Toilet Kita Juga Ada Unit Di APR 111 Dan 110 Yang Terbaru Nah Senyaman Ini Jadi Total Seat 48 Di bagian Belakangnya Juga Nyaman Sekali Tuh Iya Teman-teman Nah Lalu Di bagian Belakang Juga Ada Tengah Kebelakang Ini Ada TV Ini Ini TV 24 inch Bismillah Bentar ya Pelan-pelan Karena masih Baru Ya Allah Berat Masya Allah Bentar guys Nah Ini guys Lumayan Cukup Untuk Ditonton Ya kan Kita Kembalikan Lagi Jadi Ini Juga Full audio Android Jadi Kalian Sudah Bisa Request Lagu Apa Aja Terus Apalagi Mau Nyanyi Apa Aja Seperti Nah Ini Mau Ada Pemasangan GPS Juga Teman-teman Jadi Pemasangan GPS Hari ini Dan Menyusul Untuk CCTV Ini Kabin Luggage Nya Juga Seganteng Ini Masya Allah Ini Nah Sound Sistemnya Semuanya Oke Ya Bagus Dan Di bagian Depan Juga Ada TV-nya TV-nya Juga Gede Banget Ini Siapa Ini Berapa Ini Sini Mas Seri 43 Ya Kita Dapatnya 43 Ata 32 Nih 32 Ya Yang Ini Oh Yang Sebelah Itu 43 Oke Yang Ini 32 Tapi Sudah Sangat Cukup Sekali Untuk Kita Nonton Karaoke Seperti Itu Nah Ini Oke Teman Teman Ini Mau lanjut Untuk pasang GPS Dulu Duain Lancar Ya Jadi Buat Sahabat Bagong Biru Pariwisata Yang Mau Sewa Langsung Aja Chat Ya Salah Satu Marketing Bagong Biru Pariwisata Yang Sudah Saya Tulis Chat Whatsapp Dan Ada Di Description Vlog Saya Di Semua Description Vlog Saya Ada Nomor Whatsapp Untuk Pemesanan Masya Allah Mohon maaf ya Karena puasa Jadi belibet Seperti itu Nah Buat yang Mau Oh iya Info juga Untuk Teman-teman Yang Selama Liburan Lebaran Bagong Biru Masih Buka Dari Hari Senin Ya Senin Itu Masih Buka Tengah 8 April Kalau Mau Ngecek Unit Atau Mau Ada Pelunasan Yang Pengen Mampir Ke Garasi Masih Ada Tapi Untuk Jam Operasionalnya Akan Saya Cantumkan Atau Share Di IG Bagong Underscore Pariwisata Dot Official Jadi Dicek Jangan Nanti Udah Nyampe Di Garasi Wah Ternyata Tutup Gitu Kan Jadi Karena Selama Hari Cuti Bersama Itu Masih Ada Sebagian Yang Masuk Kantor Gitu Terus Untuk Full Libur Hari Raya Itu Di Hari Selasa Sampai Dengan Hari Jumat Nah Pokoknya Kepoin Juga Instagram At Bagong Underscore Pariwisata Dot Official Untuk Teman-teman Thank you For Watching Mohon Maaf Kalau Ada Salah-salah Kata Kesempurnaan Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat Selalu Dan Happy It Baruk Wassalamualaikum Warahmatullahi Adios